Halo, Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di praktikum fisiologi hewan yang diampu oleh ibu Rina Delfita MSI Kali ini kami kelompok satu beranggotakan empat orang, ada Afrita Wahyuni, ada Ayuni Pusbitasari, ada Della Widya Febri, dan ada Kusnal Fadilah Kali ini kami akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan tentang respirasi hewan air Sebelum kita masuk ke dalam langkah kerja praktikum ini, kita kenali dulu pengertian dari respirasi Respirasi adalah proses pengikatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui permukaan alat pernafasan organismi dengan lingkungannya Sistem organ yang berperan dalam hal ini adalah insang Oksigen merupakan bahan pernafasan yang dibutuhkan oleh sel untuk berbagai reaksi metabolisme Bagi ikan, oksigen diperlukan oleh tubuhnya untuk menghasilkan energi melalui oksidasi lemak dan gula Total konsumsi oksigen ikan mencerminkan status metabolisme basal dan merupakan salah satu indikator dari kesehatan umum ikan Hal ini berguna untuk menilai keadaan fisiologis dari suatu organisme Membantu dalam kerentanan atau ketahanan ikan menjadi hewan heterotrofik Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi Yang pertama, usia Semakin tua usia, semakin sedikit respirasi yang dibutuhkan Yang kedua, ada berat badan Organisme yang berat badannya lebih berat, maka lebih banyak respirasi yang dibutuhkan Yang ketiga, ada jenis kelamin Jenis kelamin yaitu betina Betina banyak melakukan respirasi karena memiliki sistem hormon yang lebih kompleks dari pada jantan Faktor selanjutnya yaitu suhu Semakin tinggi suhunya, semakin banyak respirasi yang dibutuhkan Yang selanjutnya adalah aktivitas Semakin banyak aktivitas, semakin banyak pulah respirasi yang dibutuhkan Dan yang terakhir yaitu emosi atau stress Semakin tinggi emosi, semakin banyak respirasi yang dibutuhkan Karena adanya hormon-hormon tertentu untuk mempengaruhi metabolisme Ada pun tujuan dari praktikum ini adalah Untuk mengamati respirasi pada ikan Dan pergerakan overkulum ikan pada saat ikan diletakkan dalam air biasa Dan pada saat ikan diberi air panas Oke, pada praktikum ini Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah gelas Selanjutnya ada stopwatch Lalu ada ikan Ikannya kita gunakan ikan air tawar yang berkurang sedang Lalu ada toples sebagai tempat meletakkan ikannya Sengaja berwarna bening agar dapat terlihat ikannya dengan jelas Lalu kita gunakan juga air panas dan air dingin Selanjutnya toples kosong Kita masukkan air dingin secukupnya Yang penting ikannya ini bisa terendam keseluruhannya Lalu kita masukkan di ikan Dan kita hidupkan stopwatch Kita tunggu 1 menit dan menghitung overkulumnya Nah, setelah 1 menit Kita stopkan stopwatchnya Lalu hasil yang didapat dari hitungannya adalah 7-8 Baiklah, kita akan mengetahui atau menghitung Pergerakan overkulum pada air biasa atau air normal Tahap kedua Mulai kita hidupkan stopwatchnya Kita amati ikannya Atau pergerakan overkulumnya Berapa mengembang dan menutupnya Kambang 1 menit Baiklah Saya mendapatkan sebanyak 80 pergerakan overkulum Kita matikan stopwatch Dan kita amati ikan Kita hidupkan lagi stopwatchnya Kita amati kembali Ikan tersebut Apakah dia setas atau tidak Baiklah Baiklah Saya mendapatkan pergerakan ikan Selamanya 81 Lebih banyak dari yang tadi Selanjutnya Kita ganti air pada wadah Sebanyak 2 gelas Dengan kita ganti dengan air panas Sebanyak 2 gelas juga Kita akan membandingkan Pada air biasa dan air panas Apakah yang tertadi pada ikan Percobaan selanjutnya Kita akan masukkan ikan Kedalam air panas Di dalam air panas ini Kita akan melakukan 3 kali pengulangan 1 kali pengulangan Dengan waktu 60 menit Pada pengulangan yang pertama Respon ikan terhadap air panas tersebut Ikan berusaha untuk melompat keluar dari air panas tersebut Kemudian pergerakan operkulumnya itu Semakin lemah Pada percobaan pertama Gerakan operkulum ikan Hanya 5 kali Kemudian pada percobaan yang kedua Ikan sepertinya diam saja dalam air panas Kemudian tidak banyak gerakan operkulumnya Hanya 3 kali gerakan operkulum Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga Saat dimasukkan dalam air panas Ikan tidak merespon atau tidak bereaksi Dan hanya diam saja di dalam air panas Dan tidak ada pergerakan operkulum terhadap ikan Jadi hasilnya kami buat 0 pada gerakan operkulum ikan Baiklah Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan tadi Maka didapatkan hasil bahwa Pergerakan operkulum yang dihitung 1 ketika membuka dan menutup Maksudnya ikan pada air dingin Didapatkan hasil yang pertama menit 1 Yaitu sebanyak 78 gerakan operkulum per menit Yang kedua pada menit kedua Didapatkan sebanyak 80 gerakan per menit Dan pada menit ketiga didapatkan Sebanyak 81 gerakan operkulum per menit Jadi rata-rata dari gerakan operkulum pada ikan Di air dingin yaitu 79,6 gerakan operkulum per menit Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Pergerakan operkulum ikan di air normal atau air biasa Terjadi secara normal atau respirasi ikan Terjadi secara stabil Dimana dibuktikan dengan jumlah gerakan operkulum dari ikan Yang tidak terjadi perbedaan atau tidak terlalu banyak perbedaan Dari pergerakan operkulumnya tersebut Selanjutnya air yang ada di dalam ikan atau air dingin Diganti dengan air panas sebanyak 2 gelas Didapatkan hasil bahwa yang pertama Pengamatan pertama atau menit pertama Didapatkan sebanyak 5 gerakan operkulum per menit Pada menit kedua didapatkan 3 gerakan operkulum per menit Dan pada menit ketiga Dapatkan gerakan operkulumnya sebanyak 0 gerakan Atau tidak terjadi pergerakan operkulum per menit Dimana pada menit pertama ini Gerakan operkulum ikan menjadi sedikit Atau ikan menjadi stres Dimana dibuktikan dengan ikan melompat-lompat di dalam air Yang diberi air panas Karena disebabkan perubahan yang mendadak dari suhu lingkungan tersebut Yang kedua pada menit kedua Ikan mengalami penurunan per gerakan operkulum menjadi 3 gerakan operkulum Dimana ikan menjadi semakin diam dari sebelumnya Dan yang pada menit ketiganya Ikan menjadi diam dan mengalami stres besar Diakibatkan suhu yang berubah secara drastis dari lingkungan tersebut Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Peningkatan suhu atau perubahan suhu ikan dari yang airnya normal menjadi suhu yang ditingkatkan Menyebabkan perubahan perilaku dan cara respirasi atau pernafasan ikan Dimana ikan yang semulanya aktif menjadi tidak bergerak atau pasif bergerak atau menjadi diam Dan ikan yang semulanya bernafasnya normal menjadi pernafasannya tidak stabil Atau menjadi penurun akibat dari perubahan dari suhu air atau lingkungan tersebut Baiklah teman-teman Itulah hasil dari praktikum dari kelompok 1 sadris biologi 5A Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian praktikum ini Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di praktikum yang berikutnya